Kasih surprise untuk istri aku yang lagi ulang tahun Halo guys, karena besok istri aku ultah Jadi hari ini aku pengen beliin dia hadiah Mumpung ada kesempatan Kebetulan hari ini aku habis nganter orto Dan istri aku gak ikut By the way, bikin surprise ke istri itu buat aku lumayan susah ya guys Soalnya aku tuh gak pernah pegang uang sama sekali ATM sama mbanking itu istri aku semua yang pegang guys Sebenernya itu emang keemuan aku sih Biar istri aku tuh yang atur keuangan keluarga Dan aku fokus buat nyarinya aja Tapi untungnya waktu itu aku juga sempet bikin mbanking Bank digital gitu Dan waktu itu aku pernah dapet pemasukan yang aku transfer ke situ guys Dan itu istri aku gak tau sama sekali Nah kali ini aku pengen beliin dia kalung Kebetulan waktu itu istri aku pernah bilang Katanya dia pengen beli kalung Tapi sampe sekarang dia belum sempet beli Gak tau kenapa tapi kayaknya dia udah lupa guys Nah ini aku lagi pilih-pilih dulu kalung yang bagus Dan sesuai sama isi kantong aku guys Oke ini aku udah dapet kalung yang bagus Tapi sayang banget ini harganya melebihi budget Yang ada di mbanking aku guys Jadi dengan terpaksa aku harus pinjem dulu sama Daniel Buat nambahin sisanya Oke ini kalungnya udah dapet Lanjut sekarang aku mau ke mister DIY Buat nyari kotak kadonya Disini aku nemu kotak kecil Kayaknya ini cocok buat naruh kalungnya Dan aku pilih yang warna hitam Biar terlihat lebih elegan Lanjut kita nyari kotak yang gedenya juga ya guys Biar gak langsung ketebak isi hadiahnya apa Aku juga sekalian beli pitanya juga Biar kotak kadonya terlihat lebih cantik Sebenernya aku juga sekalian beli balon Sama tope ultah guys Tapi waktu itu hp aku keburu lobet Jadi aku gak sempet rekam videonya Nah aku bakal bikin surprise nya itu Bukan di rumah aku ya guys Tapi bakal aku bikin di rumah editor Rumah yang ditempatin Daniel Makanya kadonya itu aku titipin dulu sama Daniel Sama kuehnya juga nanti Daniel yang beli ya guys Besok pagi By the way ini sekitar jam 9 malam Mungkin istri aku gak ngeliat ya Aku bikin persiapan apa-apa Jadi dia tuh kayak uring-uringan terus guys Nah lanjut besok paginya guys Kita ini lagi siap-siap Mau ke rumah editor kerja gitu guys Buat nge-review produk atau apa Dan dia kayaknya udah bete banget guys Di hari ulang tahun gak ada surprise sama sekali Oke guys sebelum istri aku makin bete Aku ajak dulu dia makan ke Ricis Factory Karena kebetulan kita juga belum makan siang Kita makan di Ricis Ini kan dapat makan favoritanya Dan selesai makan aku langsung bawa istriku ke rumah editor Dan dia malah ketiduran guys Oke sekarang saatnya kita kasih surprise Mumpung istriku sekarang lagi review produk di kamar belakang Nah ini aku siapin dulu kuenya Aku kasih balon-balon juga ya Biar agak estetik gitu ruangannya Yuk sekarang kita panggil istri aku Ayang Makasih ya Ayang Aku gak nyangka deh Kamu ternyata so sweet juga Awalnya aku udah sempet suuzon Karena aku tuh tau banget kamu Kamu selalu bilang kalau kita tuh hidup berdua Jadi kamu tinggal minta apa aja yang kamu mau Padahal kan ini konteksnya beda Aku lagi ulang tahun dan aku pengen dikasih surprise Setelah aku buka ternyata isinya emas dong guys Masya Allah aku terharu banget Suami aku bener-bener tau banget apa yang dimau sama istri Setau aku memberi hadiah itu sunah aja guys Karena dengan hal ini tuh akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang Khususnya buat pengantian lama kayak aku nih Harus lebih sering lagi kasih hadiah Biar rumah tangganya tuh tetap langgang dan harmonis Rasulullah selalu salam pernah bersabda Tahadu tahabu Nggak lah kalian saling memberi hadiah Niscaya kalian akan saling mencintai Oke guys segini dulu video kali ini Assalamualaikum 24 jam bilang iya ke semua yang istriku mau Halo guys Mumpung masih momen ultah istri Aku mau kasih dia privilege Jadi selama 1x24 jam Aku bakal bilang iya ke semua yang istriku mau Let's go Yeay akhirnya guys suami aku mau ikutin semua yang aku mau Duh jadi takut guys Istriku bakal bikin kantong jebol gak ya Yaudah pertama yang mau beli apa? Pertama aku pengen beli tas atau sling bag warna hitam Karena tas aku tuh udah rusak yang Dan aku nemu nih tas hitam yang ada aksen rantai ini Pas aku coba ternyata lucu banget Ini bisa dijinjing di depan kayak gini Atau dijadiin shoulder bag Tapi disini juga ada tas hitam yang polos Ini lucu juga sih Karena bingung pilih yang mana Akhirnya aku bikin voting aja di instastory Dan ternyata 63% kalian pilih yang polos ini Jadi aku ikutin pilihan followers dan ambil yang ini Karena di toko ini juga ada dompet yang lucu banget Sekalian deh aku ambil dompetnya juga Aku ambil dompet yang warna krem ini Lanjut kita bayar Makasih ya pas suami Tapi masa aku cuma beli tas sama dompet? Yaudah sekarang ayang mau apa lagi? Karena sebentar lagi kan kita mau honeymoon yang ya Lanjut aku pengen beli sendal By the way di store ini tuh ada sendal yang udah lama banget aku pengen Ini dia sendalnya Lucu banget kan modelnya Tapi sayang sendal ini cuma ada dua warna guys Padahal aku pengen cari yang warna putih Soalnya nanti aku bakal pake buat jalan-jalan di pinggir pantai Kalo warna hitam kayak gini kayaknya kurang cocok deh dipake buat jalan-jalan di pantai Kalo warna kuning nanti susah nge-mix and match sama warna lainnya Tapi tiba-tiba aku salvok sama sendal warna putih ini Modelnya unik banget dan kayaknya aku belum pernah deh liat model sendal kayak gini Setelah aku coba ternyata ini lucu banget dong Bagian bawah sepatunya juga lumayan tinggi guys Sekitar 5 cm tapi tetep nyaman dipakenya Ternyata suami aku juga udah salvok sama sendal ini dari pertama dateng Jadi akhirnya pilihan aku jatuh sama sendal putih ini Lanjut mumpung suami iyain semua yang aku mau Sekalian deh aku cari tas warna putihnya juga Biar cocok sama sendalnya Dan ini sama kakaknya aku direkomendasiin tas ini lucu banget Kayaknya cocok banget aku mix and match sama sendal yang ini Tuh kalian liat sendiri guys Oh my god gemes banget Aku coba pegang kayak gini juga lucu Emang kalau tas bagus mau dipake gaya apa aja tetep kece ya guys Dan ini juga gampang loh dibersihinnya soalnya terbuat dari bahan kulit Yaudah aku ambil aja deh sama yang ini Aku juga sekalian bikin membernya juga loh guys Biar kedepannya bisa dapet diskon Walaupun sebenernya aku gak enak sih sama suami Ini harganya bener-bener bikin aku shock banget Dan aku gak pernah beli tas dan sendal semahal ini Yuk sekarang kita bayar dulu Yeee makasih banyak suami aku Akhirnya bisa punya sendal dan tas baru buat honeymoon Gimana sekarang udah seneng Seneng banget ya Allah Makasih ayang aku jadi terharu Karena ini tuh harganya lumayan ya guys Sendal sama tas ini totalnya abis 2.198.000 Gak apa-apa ayang Lagian aku juga gak sering kan beliin ayang barang-barang yang harganya lumayan mahal Sekali-kali set reward buat diri sendiri mungkin masih gak apa-apa Asal jangan keterusan ya Insya Allah enggak kok aku juga tau diri By the way semoga rezeki ayang makin lancar ya Karena udah nyenengin istri di hari ulang tahunnya Permintahan terakhir aku hari ini Aku pengen makan ramen di Omija Karena biasanya aku kan gak boleh makan ramen Kalau sekarang boleh gak makan ramen Yaudah gak apa-apa Tapi hari ini aja ya janji Siap insya Allah Ini ramennya udah jadi dan masih ngebul Bikin ngiler banget guys Kita coba dulu kuahnya ya Wuuu mantep Ini rasanya menurut aku tuh kayak pop me Tapi level premiumnya gitu Aku suka banget sih bikin seger dan banyak sayurannya juga Selesai makan ramen kita langsung pulang Dan ini kita udah sampe kamar By the way kita nginep di hotel ya guys Karena pulangnya kemaleman Oke guys karena suami aku hari ini udah baik banget Turutin semua yang aku mau Jadi sekarang waktunya aku membalas kebaikan suami Bye bye guys Bye 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 bye